Kendati sifatnya masih sebuah rumor, delapan fraksi di DPR RI menyikapi serius soal gelagat Mahkamah Konstitusi yang akan mengubah sistem pemilu menjadi sistem tertutup. Fraksi Nasdem, salah satu di antara delapan fraksi di DPR RI yang menolak sistem pemilu, diubah meminta Jokowi cawe-cawe terhadap persoalan ini, dengan mengawal demokrasi agar pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Beradikah Jokowi cawe-cawe? Meyakinkan kalau sistem pemilu terbuka masih yang terbaik? Mayoritas partai di parlemen gak bisa nahan diri ketika mendengar informasi jika Mahkamah Konstitusi atau MK bakal mengubah sistem pemilu dari yang terbuka menjadi tertutup. Mereka rambu ramai ngingetin MK agar tak melampaui kewenangan yang dimilikinya. Dalam perkara sistem pemilu ini, MK seharusnya menyadari bahwa mengubah sistem pemilu bukan ranah mereka. Sudah beberapa kali orang membuka Presiden Tersol, selalu bahasa MK itu opon legasi pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusnya tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Tersol mereka mengatakan opon legasi pembuat undang-undang karena itu menyakut Presiden Tersol. Di sistem pemilu kenapa itu disepertinya mau diacak-acak. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan. Di situasi seperti ini, Presiden Jokowi Dodo semestinya memberikan perhatian serius. Jokowi bisa kok cawe-cawe, bukan mengintervensi MK ya, tapi meyakinkan kalau sistem pemilu terbuka masih yang terbaik demi keberlangsungan demokrasi di Republik ini. Beliau sendiri sampaikan bahwa beliau harus ikut cawe-cawe untuk menjaga peranjutan pembangunan dan stabilitas negara dalam rangka pemilihan yang tidak lebih keberlangsungan. Maka saya minta supaya bukan cuma MK yang kami minta, kami minta juga Presiden Jokowi Dodo bisa mendukung apa yang menjadi harapan dari masyarakat. Tahapan pemilu pun pasti terganggu bila sistem pemilu diubah. Para caleg yang sudah mendaftarkan diri akan berbondong-bondong mundur karena udah tahu nih probabilitas keterpilihan dirinya di internal partainya sendiri. Hal inilah yang disebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Hidoyono sebagai chaos politik.